Intro Nah, hari ini, saat ini, Dianisa dan tim Jumkolan mau pergi ke Taman Mini. Ikutin terus ya. Ikutin. Assalamualaikum, viewer semua. Wah, ketemu lagi nih. Sekarang Dianisa udah ada di Masjid Atin. Wih, tadi kita udah lewati perjalanannya panjang banget. Tapi, Alhamdulillah, kita udah nyampe di sini. Dan, mau tau kayak apa Masjid Atin? Eh, bareng. Ikut aku ya. Ikutin aku terus. Terus, jangan pernah hilangkan pandanganmu dariku. Eh? Nah, viewers, disini kan ada Taman Berbuka nih. Yang pastinya asik banget ya, buat kalau kita mau buka bersama sama temen-temen atau keluarga. Buat bareng-bareng datang ke sini. Nah, lihat deh. Sekarang tuh belum buka. Soalnya memang belum waktunya berbuka puasa. Jadi, masih persiapan mereka untuk berbuka. Sebelum kita nanti lihat hasilnya seperti apa sih Taman Berbuka di Masjid Atin. Kita lihat dulu nih, interior disini. Kalian bisa lihat. Aduh, cantik banget ya tempat-tempat lampunya. Ini dinding atasnya, langit-langitnya. Wow, ini cantik sekali nih Masjid Atin. Ini pertama kalinya loh aku datang ke sini. Siapa yang sama? Siapa yang sama kayak aku ini pertama kalinya? Kalau yang belum pernah datang ke sini, ayo ikutin terus dengan cara nonton video ini sampai selesai. Karena kalau kalian nonton sampai selesai, kalian akan lihat lebih banyak lagi, lebih dalam lagi tentang Masjid Atin. Bareng aku pastinya, oke? Kita ke sana yuk! Nah, viewers, sekarang Dianisa udah ada di depan Masjid Atin. Di sini udah mulai banyak nih pedagang-pedagang yang udah mulai buka stand-nya. Tapi di sini ada sesuatu yang beda nih. Dari semua stand yang ada di sini, semuanya ada tulisan Fristinya. Wow, terus sekarang Dianisa udah ada di stand Fristinya. Oke, kita langsung tanya-tanya aja ya sama Mbak-Mbak Fristinya. Assalamualaikum Mbak. Mbak, ini kan di Masjid Atin dari tadi aku lihat ya. Ini tuh kayaknya rame banget. Terus abis itu kelihatannya luas banget. Ini emang disponsori oleh Fristinya semua? Iya Mbak. Di sini kita nyaman-nyaman tenan juga sih Mbak. Oh gitu? Untuk restinya, iya. Ini akan berlangsung berapa lama Mbak untuk eventnya? Kalau kita di sini acaranya selama 26 hari aja sih kan sampai tanggal 30. Selama 26 hari sampai dengan tanggal 30. Masya Allah. Tanggal 5 dari awal luasnya juga. Wow, Masya Allah lama banget loh. Jadi buat temen-temen yang mau datang ke sini dan mau lihat langsung seperti apa sih, langsung aja ke sini. Di sini kayaknya banyak banget Fristinya yang dijual di sini ya, bener? Iya, bener. Nanti jangan lupa mampir ke Butfresti yang di Atin ya. Kita lagi ada promo loh. Pembelian paket 1, paket 2, dan paket 3. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga makin kuat ya puasanya. Amin. Makasih ya Mbak. Masya Allah Mbaknya gak cuma ramah, baik juga nih. Asik juga nih diajak ngobrol. Oke makasih Mbak. Aku mau muter-muter sini soalnya di sini stand-nya kayaknya menarik semua nih. Wah, aku muter-muter dulu ya. Terima kasih telah menonton! Masya Allah viewers, ini masjid yang indah banget dan di sini ramai banget, padahal belum maghrib. Di sini banyak banget loh, banyak banget orang. Nah, di samping Dianisa ini udah ada pengunjung di masjid ini juga. Kita tanya-tanya sedikit yuk. Assalamualaikum Ibu. Ibu, saya Dianisa dari OTW. Mau tanya-tanya sama Ibu, boleh? Boleh. Kalau Ibu bisa ya? Iya boleh, pasti dijawab ya Bu ya. Kalau bisa ya. Pastinya bisa dong ya. Ibu, maaf namanya siapa? Ibu Dewi Komahara. Ibu? Ibu Dewi. Ibu Dewi. Ibu Dewi di sini lagi apa? Lagi melaksanakan ibadah iktikab bersama-sama teman-teman di sini. Lagi melaksanakan ibadah iktikab. Ibu sendiri dari mana asalnya? Dari Bogor. Asal mah dari Padang. Asalnya dari Padang, tinggalnya di Bogor. Tinggal di Bogor. Iktikabnya di sini? Di sini. Masya Allah. Ibu kenapa pilihnya di Masjid Atin ini Bu untuk iktikab? Iya. Karena dekat dari ini ya, dari Bogor. Tuh, tadinya niatnya di Istiqlal. Takutnya kerusuhan-kerusuhan jadi akhirnya beralih ke sini. Oh, gitu. Jadi lebih memilih ke sini karena jarak tempuh juga lebih dekat ya Bu ya. Kalau untuk Ibu kan, saya tadi lihat Ibu lagi ngaji gitu ya. Ibu kan iktikab di sini, berarti kan berdiam diri ya kan di Masjid. Nah, itu sudah berapa lama Ibu? Oh, baru kita masuk baru hari ini. Oh, baru hari ini? Baru hari ini. Oh, baru hari ini. Ibu, sudah berapa lama di sini? Baru juga baru datang. Kemarin surpay ke sini. Rupanya ya, teman-teman banyak ke sini. Ini baru datang juga tadi asal di sini. Oh, Masya Allah. Berarti Ibu juga baru datang ya? Iya, baru datang. Ini belakang, ini sudah lihat perlengkapan-perlengkapan ini? Iya, ini kayak orang mondok pesantren 10 hari. Oh, Masya Allah. Iya, iya. Berarti emang sudah dipersiapkan. Sudah persiapan berapa lama nih Bu untuk Ipikas di sini? Ya, pinginnya mah udah dari kemarin-kemarin. Cuman kan bisanya baru 10 hari ini. Karena mau-mau cucu udah enggak. Tadi kan lo mau cucu gitu kan. Karena ayah bundanya udah libur. Ibu udah enggak ada yang dibantu. Ini makanya di sini. Masya Allah nih viewers, persiapannya udah dari jauh-jauh hari. Datangnya hari ini dan ternyata beliau bisa mendapatkan silaturahmi baru dengan orang yang dari kampung yang sama. Wah, siapa yang sangka ya Bu ya? Masya Allah. Semuanya keluarga, semuanya sama. Walaupun enggak daripada orang mana aja. Sesama kita. Alhamdulillah teman semua sih. Ibu enggak takut. Kata anak-anak, ibu sama siapa? Banyak anak semuanya, banyak teman ibu semua gitu. Kita kan saudara. Kita kan saudara satu iman ya Bu ya. Lebih erat daripada kadang-kadang satu mak, satu bapak. Tiga berbeda. Keyakinan jadi jauh kan. Kalau kita seiman kemana aja di dunia sampai akhirnya kita dekat. Insya Allah. Amin, insya Allah. Semoga itu benar-benar terjadi untuk kita ya Bu ya. Amin. Oh ya Bu, rencananya ibu-ibu ini mau berapa lama? Tikaf di sini. Sampai hebat. Sampai habis. Masya Allah. Benar-benar sampai takbir nanti. Sampai takbir. Masya Allah. Itu berarti pagi, siang, siang, siang malam di sini. Ya, di sini insya Allah. Doain dapat lelah terkadar. Amin. Amin ya Allah. Amin. Insya Allah. Semoga dapat lewat terkadarnya. Amin ya Allah. Ibu, terima kasih ya Bu ya. Amin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax Amin. Amin.